Halo Halo semua balik lagi di ariko channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton kali ini gua akan update kolam yang kemarin di Renov ya di dalam ya ya Nah seperti apa kolamnya seperti apa hasil desain apakah sesuai dengan desain atau tidak Mari kita masuk let's go sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe nya dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis selamat menikmati selamat menikmati Oke Bro kita langsung aja bahas ini wall-to-wall setelah jadinya ya bro ya Nah ini dinding wall-to-wall nya eh perpindahan air antar chambernya ya bro ya Nah ini udah selesai semua udah di aci juga ini ini mau tes kebocoran ya bro ya jadi nanti setelah dipastikan tidak bocor atau masih ada bocor nanti kita akan beresin kolamnya nanti kita akan chat biar rapi karena kolam tidak ada bocor ya bro ya Nah ini ini udah udah di rapi ini udah di rapi ini udah gua udah gua beresin gitu ya udah tadi simaknya udah gua kasih tahu titik ini titik ini tapi kita tidak tahu ini bocor atau tidak ya bro ya Jadi akan gua cek kebocorannya ini juga untuk waterfallnya sudah diperbaiki dengan desain baru yang lebih minimalis lebih cocok juga untuk kolam sebesar ini ya bro ya Nah ini pipa apa ini jalur yang kemarin gua jelasin ini udah rapi ya udah ditembok lagi udah ditutup lagi udah rapi pipanya turun ke sini ke chamber terakhir ya bro ya ke chamber enam ya bro ya jadi udah dirapihin banget ini juga jalur untuk uni ringnya udah terpasang juga tinggal nanti memasang uni ringnya saja ya bro ya Nah ini nanti juga di chat dirapihin biar enggak ada bocor nantinya ya bro ya pokoknya gua perhatiin banget titik-titik yang biasanya terjadi kebocoran ya bro ya Nah ini arahnya ke atas untuk apa untuk jalur aeratornya nanti ya bro ya posisinya ada di sebelah kanan gua ini nih nanti nah oke ini atasnya juga udah dipakai batu-batu gini udah lebih rapih ya bro ya Nah kalian bisa lihat udah lebih enak gitu ya dari sebelumnya ya bro ya Nah ini pengerjaan sudah hampir tujuh hari ya ini hari ketujuh hari ketujuh udah udah 80% lah tinggal kita rapi-rapi tinggal beresin yang di kolam yang di sana itu udah tinggal di rapi dibersihin nanti dicet Nah udah nanti untuk chamber kita akan lakukan tes kebocoran terlebih dahulu dan mudah-mudahan enggak ada kebocoran kalau pun ada tidak signifikan ya bro ya nanti kita akan buktikan kita akan cek kiri ya oke bro ini udah dicek diisi air dan gua tunggu sampai sore ternyata ada penurunan ya bro ya di beberapa chamber yang cukup siripikan jadi kita harus mengosongkan dulu air chamber ini untuk diaci ulang ya bro ya Nah oke ini gua langsung kosongkan aja air di chamber untuk melakukan pengacian ulang ya bro ya Hai nanti gua review sedikit kolamnya udah beres di chat Nah itu ada air tadi eh buka sebesin lantainya karena kotor ya bro ya Nah jadi kita akan review dulu kolamnya ya memumpung gua kesini ya kita akan lihat dari waterfall dulu ini udah rapi banget udah siap sudah beres udah ada jalur dari pompa juga pokoknya udah tinggal mulai ini juga udah tes kebocoran untuk waterfallnya Alhamdulillah enggak ada kebocoran aman ya bro ya Alhamdulillah nah geser ke kanan ini yang tadi gua bahas ini adalah air atsi tempat junior ring dan yang di atas tadi itu air atornya Hebrew ya jadi nanti dari air ator itu akan masuk ke bawah situ Nah dari sini nih nanti nih nanti dari garis ini kelihatan ya Nina ini tengah-tengah itu kan ada pipa nih kedalem Nah keluar disini nih di dalam sini ini Tartar gua buka dulu seder nah di dalam nih pusat susah banget nah di dalam ini mesin air atornya dan akan dimasukkan ke pipa sebelah sana tuh dekat colokan Nah itu pipa untuk masuk ke uniringnya Hebrew ya jadi lewat situ jalurnya nanti keluar lewat uniring udaranya gitu ya bro ya Nah ini kotornya ini kotornya udah gua bersihin tapi masih ada kotor-kotoran pasir-pasir bekasnya nanti dibersihin lagi sebelum kita isi air sepenuhnya ya bro ya Nah oke kita langsung lihat proses pengacian yang tadi gua maksud ini diaci ulang di semua chambernya Hebrew ya terutama di bagian bawah di dekat-dekat pipa pembuangan ya bro ya pembuangan antar chamber nah ini lagi dilakukan proses pengacian ulang ya bro ya karena titik-titik yang kemungkinan terjadi kebocoran sudah gua kasih tahu si emangnya biar nanti simangnya aci ulang dengan rapih ya biar ketutup lubang-lubang atau pori-porinya karena tidak boleh ada selai rambut retak pun gitu ya jadi retak selai rambut pun enggak boleh ada jadi harus benar-benar clean aciannya apalagi di perpindahan air yang wall-to-wall ini harus benar-benar ketutup sekali ya kemungkinan terbesar bocoran tuh dari situ dan dari pipa pembuangan sudah gua kasih tahu si maunya yang ini ya ini nah gitu ya dan ini masih lanjut untuk proses pengaciannya ya untuk proses pengaciannya ini mungkin akan selesai sore ini ya mudah-mudahan sudah tidak ada bocor lagi dan ini juga nanti terakhir akan gua cek juga ya bro ya Nah nanti akan ada part selanjutnya untuk pembahasan setelah ini ya ya Nah ini untuk chambernya sudah dilakukan pengacian ulang tapi kita belum mengisi air untuk apa untuk tes kebocorannya ya bro ya karena masih basah jadi seimbangnya akhirnya naik ke atas untuk menyelesaikan tutup chambernya terlebih dahulu ya bro ya Nah nanti setelah tutup chamber selesai mungkin kita akan mengisi air dan akan gua shoot di part selanjutnya ikutin terus ya bro ya Oke bro itu jadi update yang tadi udah gua gua kasih lihat prosesnya sudah tes kebocoran juga ya bro ya jadi masih ada beberapa chamber yang sedang diaci ulang tadi gua kasih lihat videonya karena proses itu pasti ada saja ya bro ya untuk kebocoran jadi sedang kita maksimalkan agar segera selesai ya nanti gua akan update lagi ketika kolam sudah siap dan sekalian gua bikin video running kolam barunya ya bro ya jadi nanti apa-apa saja persiapan untuk kolam baru runningnya seperti apa nanti kalian ikutin terus episode selanjutnya ya bro ya udah ya gua pamit gua mau cabut nanti gua update ya pokoknya nanti lu ikutin terus channel ini terima kasih yang sudah mengikuti channel ini terima kasih yang sudah menonton hingga akhir ya bro ya semoga bisa bisa bermanfaat untuk bro-broku semua see you bye bye